Informasi berikut ini terkait kasus narkoba. Usai penangkapan serta serangkaian pemeriksaan, manajer artis berinisial MID alias DOT dan rekannya RAR alias Ron ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Senin siang, MID serta rekannya RAR tertunduk usah ditetapkan tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, MID dan RAR ditangkap Satres Narkoba Polaris Metro Jakarta Barat dikediamannya di kawasan kejahatan Pasar Nibu Jakarta Selatan dan Rabu 3 Agustus usai mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Alprazolam. Dari pemeriksaan sementara tersangka, DOD mengaku sudah mengkonsumsi narkotika golongan 4 ini sejak 1 tahun lalu untuk menunjang pekerjaannya sebagai manajer artis. penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis di mana artis yang dia manajer ini cukup kita kenal di publik. Saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya ke beberapa media online yaitu Saudari Bumacitra Ustari. Ada pun waktu dan tempat penangkapan terhadap sang menikah artis ini. Ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus, tahun 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Pagan Barat di rumah sang menikah artis tersebut. Selain kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti 7 butir obat-obatan jenis Alprazolam, telepon genggam, dan hasil tes urin yang menyatakan positif benzo saat psikotropikal golongan 4. Kedua tersangka dijerat pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mahardika Prakasya Syatya, Jakarta